Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Materi kali ini adalah kita bicara tentang Bagaimana aplikasi sifat rohim di dalam kehidupan sehari-hari Sifat rohim ini Allah berikan pada kaum wanita Karena Allah percaya kaum wanita Sanggup mengimplementasikan Di dalam kehidupan sehari-hari Karena itu mengapa? Kandungan wanita dinamakan dengan rohim Tapi meskipun demikian bukan berarti Sang ayah tidak punya sifat rohim Ayah juga punya sifat rohim Cuma berbeda Mengaplikasikan sifat rohim pada sosok wanita Dan pada sosok ayah Pada wanita kadang-kadang sifat rohim ini Atau lebih banyak mengaplikasikan sifat rohim ini Dengan sifat lemah lembut sabar Karena itu memang karakter wanita Karena itu karakter setiap ibu Ayah berbeda Ayah berbeda dengan aplikasi sifat rohim Tapi bukan berarti tidak punya cinta dan kasih sayang pada anak Ayah sekali-kali bertindak keras pada anak Bukan karena ayah tidak cinta pada anak Bukan karena ayah benci pada anak Tetapi ayah sebagai sosok yang bekerja Tahu persis kehidupan di luar sana keras Ayah tahu persis kehidupan di luar sana kejam Nah ayah ingin mendidik anak Agar siap menghadapi kejamnya kehidupan Agar anak siap menghadapi kerasnya kehidupan Karena itu mengapa sosok ayah Kadang-kadang mendidik anak itu dengan keras Dengan disiplin yang tinggi Tujuannya bukan karena tidak sayang Tetapi adalah agar anak siap menghadapi kerasnya kehidupan Itu makna daripada sifat rohim pada ayah Dan pada ibu berbeda Bertolak belakang Tapi dua-duanya kalau kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari Nanti anak akan tumbuh menjadi anak yang kuat Tegar mandiri Tetapi tidak melupakan sifat lemah lembut sabar Yang diwarisi dari ibunya Itu disari daripada sifat rohim pada ayah dan pada benda Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh